Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di channel Fajar Oficial di video kali ini Fajar Oficial memberikan tutorial cara ngatasi rekod layar yang error Oke sebelum lanjut ke pembahasan seingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe Oke terima kasih langsung saja kita lanjutkan tutorialnya ini terkhusus untuk HP realme C11 ya bosku yang pertama kalian harus masuk ke setelan bawaan HP ya teman-teman disini saya sudah masuk ke setelan HP nya yang pertama kalian harus lakukan yaitu masuk ke pengaturan tentang ponsel yang ini ya langsung klik saja dan setelah itu kalian pilih pojok kanan atas ini versi pita dasar dan kernel dan kemudian kalian klik saja tiga atau empat kali untuk menjadi pengembang kita coba Hai dan karena saya sudah menjadi pengembang jadi tidak perlu saya mengklik klik lagi ya setelah itu kalian masuk saja ke pengaturan tambahan Hai sudah jika sudah masuk teman-teman pilih saja opsi developer yang ini ya Oke setelah itu scroll ke bawah Hai cari ukuran buffer pencatat log yang ini Hai dan disini masih terletak pada 256k ya kalian ganti dengan 64k Oke jika sudah setelah itu kalian Scroll lagi kebawah Hai cari Hai skala animasi jendela disini kalian non-aktifkan saja animasinya kemudian skala animasi transisi kalian juga matikan Hai kalian juga matikan dan sekala durasi animasi animasi kalian matikan juga ya Hai setelah itu kalian Scroll lagi kebawah kemudian kalian pilih batas proses background klik saja nah disini Hai nah disini masih terletak pada tanpa proses latar belakang kalian pilih saja yang batas standar Hai jika sudah kalian Scroll lagi kebawah disini ada selalu tampilkan dialog error kalian aktifkan dan di bawahnya ada tampilan ANR background kalian juga aktifkan kemudian tampilkan peringatan channel notifikasi kalian aktifkan saja di sini kemudian ada paksa isinkan aplikasi di eksternal kalian aktifkan saja ya kemudian paksa aktifasi agar ukurannya dapat diubah kalian aktifkan lagi dan di bawahnya lagi ada aktifasi jendela berformat bebas kalian silahkan aktifkan juga ya Nah sudah selesai kemudian kalian restart ulang HP kalian agar pengaturan ini bisa diterapkan oke sekian tutorial dari saya semoga berhasil dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe tinggalkan kritik dan saran melalui kolom komentar di bawah ya agar channel ini selalu memberikan tutorial tutorial terbaik lainnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh